Kali ini saya akan menjelaskan apa itu UTM UTM merupakan singkatan dari Universal Transverse Mercator UTM sendiri adalah suatu proyeksi data yang membagi seluruh permukaan bumi menjadi 60 zona atau 60 bagian Ini adalah gambar dari proyeksi UTM Peta tersebut didapatkan dengan menggunakan proyeksi silinder Zona UTM mempunyai longitude dan latitude Longitude atau yang disebut sebagai bujur dihitung mulai dari titik 0 di Greenwich Di sebelah timur Greenwich disebut bujur timur dan di sebelah barat Greenwich disebut bujur barat Dengan jarak garis 6 derajat Latitude atau lintang dimulai dari 0 derajat di garis katulis setiwa Di atas garis katulis setiwa disebut lintang utara Dan di bawah garis katulis setiwa disebut lintang selatan Jarak tiap garis adalah 8 derajat Proyeksi UTM sendiri dapat dihitung menggunakan DMS ataupun desimal Contohnya seperti ini Zona UTM dapat dihitung dengan menggunakan rumus 31 ditambah buka kurung bujur dibagi 6 derajat tutup kurung Sebagai contoh saya akan menghitung DMS ke UTM dengan menggunakan koordinat kota Kyoto Yang koordinatnya saya dapat dari situs Kyohag Dan zona UTM seperti berikut ini Dan dapatkan hasil zona UTM 53 Garis lintang dari koordinat kota Kyoto adalah 35 Yang berarti masuk ke huruf S Dari kedua data tersebut Dapatkan hasil seperti ini Zona UTM dari garis bujur adalah 53 Yang berarti berada di 132 derajat sampai 138 derajat Garis lintangnya adalah 35 derajat Berarti masuk ke dalam huruf S Huruf S sendiri masuk kategori 32 derajat sampai 40 derajat Maka disitulah letak dari UTM kota Kyoto Nah UTM dapat juga dihitung dengan menggunakan desimal Sebagai contoh saya menggunakan koordinat kota Bangkok Yang juga saya dapatkan di situs Kyohag Jika menggunakan desimal dapat langsung dimasukkan ke rumus pencarian zona UTM Atau dirupa menjadi DMS terlebih dahulu Hasil yang didapatkan sama Dari data bujur didapatkan hasil 47 Yang berarti kota Bangkok termasuk pada zona UTM 47 Garis lintang dari koordinat kota Bangkok adalah 13 Yang berarti masuk ke garis dengan huruf P Dari data bujur didapatkan zona UTM 47 Yang berarti zona UTM 47 masuk ke dalam 96 sampai 102 derajat Garis lintang yang didapat adalah 13 Yang berarti masuk ke huruf P Huruf P sendiri masuk ke dalam 8 sampai 16 derajat Sekian penjelasan UTM dari saya Saya minta maaf bila ada kesalahan Silahkan tulis di kolom komentar Jika ada saran atau pertanyaan yang akan ditanyakan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya